Tragedi Kanjuruhan Karyatyo Ampas Kopi Di kandang singa Mengaum darah-darah Tak berdosa Berlomba Berlarian Menjemput dan lega Agi Sembura tubuh berlarian Tumpang tindir Nafas terengah-engah kehabisan Dan gas air mata pun Menghujani Tolong 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 Leking tangis Menyiris Mengunyah sedihan Tragedi Kanjuruhan Entah Entah Seberapa deras Air mata ini Terjun Menyat Pada danau Dan Berbuara Peringan doa Terima kasih di dada kami lebam di ulu hati resah rasa kehilangan kian tak tertampil lihatlah ratusan nyawa kabar detak-detak jantung berhenti lalu terinjak-injak oleh kaki-kaki tak bertuah kami begitu menyayangi laksana pisau kesedihan menyayat ramadalam hingga warga duka melampir pori Oh Oh aroma sesak mengetuk ketuk memborbardir Oh aroma sesak mengetuk ketuk memborbardir jasad-jasad bergeming tubuh lunglah bergeming dampa suara bergeming pasrah dan lagit mengangkat lengkingan demi lengkingan perlahan tenggelam tersurut suara parau hanya ratapan tanpa suara Oh ya Tuhan ya Tuhan kuatkan keluarganya atas kehilangan ini berima segala amal kebaikan mereka tempatkanlah yang terbaik di surga di surga Amin Amin Ya Rabbal Alamin turut berbela sungkawa turut berduka cita atas wafatnya supporter aremania dan aremanita atas tragedi kanjuruhan dari kami bonek Surabaya ditulis 7 Oktober 2022 direkam suara 9 Oktober 2022 dikutip dari Jakarta Kompaskom Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo memaparkan jumlah korban terbaru dalam tragedi kanjuruhan di Malang Jawa Timur Jatim pada Jumat 7-10-2022 22 pukul 3.30 di Indonesia Barat Deddy mengungkapkan total korban dari peristiwa stadion kanjuruhan ini mencapai 678 orang jumlah total korban 670 orang terdiri dari korban meninggal dunia 131 orang jumlah jumlah kurban luka 547 orang ujar Deddy dalam keterangannya pada Jumat tanggal 7 bulan 10-2022 semoga amal ibadah para korban diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran amin amin salam ngopiroso selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati